Baik, sobat sekalian Kita siang hari ini Kita akan Menyaksikan video saya yaitu Memberi makan ikan lele Ikan lele yang kita pelihara Di kolam Kolamnya ada semacam bak Ini adalah Kolam atau cara Besernak ikan lele Yang Dianjurkan oleh pemerintah Melarui Dinas Dari ikan dan kelautan Dari kabupaten Banyak sin Provinsi Sumatera Selatan Cara Memelihara ikan Dengan cara ini Tergolong cukup Ekonomis Dimana tidak Memerlukan tempat Yang cukup banyak Ataupun cukup puas Lahannya Cukup kita Apa Menyediakan Lebih kurang 6 buah ember Terbesar ini Terbesar Yang ember ini Kita modifikasi Seperti ini Kita bolongi Nah Dimana nanti Di kolam ini Bisa Ada Ada Dua fungsi Selain Kita bisa Memelihara ikan Kita juga Bisa menanam Kangkung Di sini Dengan cara hidroponik Nah ini kangkung Jadi ikan tersebut Selain dia Mendapatkan makanan Pakan Dari velet Yang kita berikan Di sini Juga Bisa mendapat Makanan Dari Akar-akar Ataupun Sisa kangkung Tersebut Untuk seruannya Mari kita Saksikan Pertama ini Untuk Kita Memberi makan Ikannya dulu Kemudian kita Lihat belikan Oke Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Serta nyalakan Loncengnya Mantap Untuk Makan ikan Yang kita Pelihara Di ember Itu Ada Maka Macam Makanan Yang Halus Ada di rumah Yang Yang ini Yang sedang Ini Kasat Ikan Saat Sudah umur Satu bulan Lebih Kita akan Memberi makan Ikan Ini Kita lihat Ini yang sudah Berumur Lebih kurang Satu bulan Mungkin kurang jelas Kita buka Kita lihat Lebih jelas lagi Gimana ikan Yang di dalam Yang di dalam Kita angkat Bukankin dulu Kangkungnya Nah ini ikan-ikan yang ada di dalamnya Coba dilihat Sebelum kita kasih Makan Ini normalnya Satu Gentong ini Bisa diisi Antara 50 Sampai 60 Ataupun 70 Ekor ikan Bergentong Namun disini Saya hanya isi Lebih kurang 30 30 ekor saja Nah ini Umur ikan ini Lebih kurang Tiga minggu Tiga minggu Tiga minggu Tiga minggu Hai ah mana serunya ikan-ikannya ikan lili sangkuryang ini sangkuryang sangkuryang ini saya punya satu dua tiga empat lima enam hai 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 dua ratus ekor kemarin 200 biji saya masukkan di kolam ini Hai lagi tiga Hai rata-rata 30 lebih 35 biji Hai tentong Tolam yang nomor tiga Kita buka saja Kita buka Nah, isinya Makan, makan Makan, makan Mungkin ikannya agak Perlu adaptasi Dimana Tutup dari gentong Berserta kangkung yang diangkat Jadi agak kaget ikannya Ini juga Kita buka lagi Nah, itu sudah ada di dalam itu Coba Lihat di dalam itu sebelum kita kasih makan Sekarang kita kasih makan Ayo keluar Ayo Sudah pada nimbul semua Lebih kurang 35 Ikor ikan bersatu Nah, ini nanti Kan ada yang kecil Ada yang kecil Itu, lihat yang kecil Dan ada yang sudah besar-besar Karena ikan lele ini bersifat Kanibal Makanya kecil itu nanti Harus kita angkat Kita pisahkan Kita pindahkan ke Kelan yang langsung di sana Tidak dipisahkan Nanti akan jadi makanan Santapan bagi yang Lebih besar Ini, kalau mau lihat Yang tidak dilepas Tempat Kangkungnya Tutupnya Ini mereka makan Nah, seru Langsung sambar saja Karena mereka sudah terbiasa Terbiasa Dengan Untukkan lubang di bagian atas Kertai tanaman kangkung Untuk poni Jadi mereka terasa Nyaman Tinggal dan hidup di sana Menyesuaikan diri Langsung makan Makanan yang diberikan Santap saja Berbeda dengan yang ini Yang kita buka Kita pisahkan Kalau Sumurnya Terkurang Dua bulan Ini normalnya Satu kilo itu Sekitar enam gigi Berarti Kalau di dalam Satu kolam Atau satu Bag Atau penggentong ini Terdapat Tiga puluh Lima gigi Berarti itu Sekitar enam kilo Gram Itu kalau kita mau Panen Seperti Yang di Rumah makan Pecel leleh Tapi kalau mau Kita besarkan lagi Lama-lama Bisa satu kilo lebih Kalau sudah besar Karena rata-rata Ini tidak Saya jual Saya masukkan nanti Di kolom sana Di sana Nanti mereka bisa besar Sampai satu kilo Dua kilo Malahan tiga kilo Rekor Untuk Bisa dijadikan Apa Untuk hiburan saja Sekitar Kita sedang Sumpah Sedang banyak Pikiran Dengan melihat Ikan-ikan ini Murangi Stress Nah Ini Masih ada Masih mau Masih mau Masih lapar Ya Sumpah Dilihat Bukankan lagi Dan terlihat Di dalam Di mana Sosona di dalam Agak lama Di dalam Nama 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 Ya kalau untuk para kita yang lahan di rumah kita itu agak kurang, mungkin cara seperti ini bisa kita gunakan untuk budidaya ikan leleh, hitung-hitung bisa menambah penghasilan. Sini tadi saya isi 35 biji, normalnya kalau menurut dari dinas perikanan ini bisa sampai 60 ataupun 70 ekor ikan per gentong ini. Berarti kalau 60 ataupun 70 ekor ikan bisa sampai 12 kilo satu ember ini nanti. Berarti kalau ada 6, 12 dikali 6 berapa? Sekitar 72 kilo nanti panen. Sekarang sekali makan masa-masa pertumbuhan tiga minggu ini, rasa perkembangan ikannya agak begitu pesat, begitu cepat. seharusnya sudah tiga minggu lebih. Bagi mereka mau makan, kasih-kasih, tapi ada batasnya. Keseruan ikan yang lagi main, makan. Semangat kita menyaksikan kalau ikan-ikannya sedang bermain dan makan ini rasanya hilang. Stres, capek, dengan segala macam pikiran-pikiran yang mengganggu. Dan terasa hilang, segar kembali. Sama seperti ikan yang sedang bermain. Kita biarkan dulu. Mereka masih mau bermain. Masih mau makan. Mereka sudah kenyang, nanti kita kembalikan lagi ke posisi awal. Ini adalah hidroponik. Sebenarnya ada di situ gantinya yang baru. Belum saya pasang. Di mana di sini ada gelas bekas minuman. Sehingga kita modifikasi, kita beri lubang, kita beri media, dan kita beri bibit kangkung. Ini mungkin sudah males ganti ya. Biasanya kalau kita beri di media ini bibit kangkungnya dalam usia seminggu, dua minggu, sudah besar ya. Bagus. Ini kan namalek makan kangkungnya. Kangkungnya tidak dimakan-makan. Jadinya seperti ini. Nah kita akan makan lagi. Jadi kangkung ini, dia bisa hidup dari makan, mendapatkan sari makanan dari air kolam. Diburan air kolam ini, campur antara air dan bekas pakan, serta kotoran-kotoran dari ikan lele ini. Sehingga kangkung ini bisa tumbuh subur. Sayang ini sudah tua, saya males gantinya. Kangkungnya pun bisa nanti kalau kita tanam itu, usia 3-4 minggu itu sudah bisa dipanen. Bisa dijual. Ganti lagi dengan yang baru. Masih lagi. Kalau misalnya dijadikan pada jualah benar, bisa menambah hasilannya. Nampaknya ikannya lebih nyaman kalau ditembalikan posisi semula. Di mana kalau kangkung ini, sudah kita pasang lagi. Mereka merasa lebih nyaman. Nah kita lihat ya. Kita masukkan, kita pasang kembali. Jadi, detail lagi untuk kita yang punya kopi untuk berkenak lele. Jadi, di daya ikan lele. Di mana lahan kita kurang. Kalau luas atau penghuntik, kita bisa menggunakan media seperti ini. Nih. Nah, lihat. Cukup. Lahan berapa meternya? Ketakkan, deretkan. Nah, hitungan. Jadi, kurang dua bulan. Dua bulan senang atau tiga bulan mak. Yang lama. Kita panen. Kita bisa dijual. Tiga bulan. Jawab. Siapa? Ganti. Doktor, Sobat Mungkin demikian dulu Informasi tentang Budidaya ikan lele Dengan cara Hidroponik Hidroponik antara ikan Dengan Tanam ikan kong Nanti video berikutnya Mungkin akan kita Kupas secara teoritisnya Ini hanya saya menampilkan Video setelah Beberapa lama Saya memelihara ikan Dede di kentong Saya rasa Demikian dulu Pertemuan kali ini dengan video saya Tentang Cara berternak ikan lele dengan Menggunakan kentong Kita akan bertemu di video berikutnya Dengan materi yang lebih menarik Seperti biasa Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan nyalakan loncengnya Terima kasih telah mengaksikan video saya Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!